Al-Fatihah Yang dua belas yang pernah kita bahas pada kisah Ya'qub Mereka inilah asbat Akhirnya setiap kabila berjalan Nabi Musa yang di depannya bersama Dan juga sahabat-sahabatnya yang lain Seperti Kalib bin Yufan Mereka pun berjalan Hingga ketika semuanya berada di pertengahan laut Allah perintahkan kepada Musa Untuk kembali memukul dengan tongkatnya air laut tadi Dan air laut pun kembali seperti semula Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan bersama prajurit-prajuritnya Namun ketika Fir'aun hendak mencapai ajalnya Dia pun mengatakan Ketika ajal sudah sampai di kerongkongan Fir'aun Air laut mulai menutup segala paru-paru dan semua organ-organ tubuhnya Dia pun merasakan tidak ada lagi kehidupan yang tersisa Melainkan sangat sedikit Dia pun mencoba untuk mengatakan Aku beriman kepada Tuhan yang Bani Israel Beriman kepadanya Dan aku termasuk seorang Muslim Karena memang siapa saja yang mengikuti agamanya para Nabi Maka dia disebut dengan Muslim Ada pun syariat mereka berbeda-beda Tapi agamanya satu Sebagai mana dalam sahib Bukhari Nabi SAW bersabda Nahnu ikhwatun li'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid Makananya seperti yang kita sebutkan tadi Agama mereka satu yaitu Islam Ketika Fir'aun mengucapkan ucapan ini Kata Jibril AS kepada Nabi SAW Dari hadith Ibn Abbas RA yang diriwayatkan Imam Ahmad Dan dihasankan oleh para ulama Kata Jibril Ya Muhammad Wahai Muhammad Kalau seandainya engkau melihat aku Ketika Fir'aun Sedang mengucapkan Ucapannya tadi Aku pun segera mengambil tanah di lautan Untuk membungkam mulut Fir'aun Karena jangan sampai Rahmat Allah Yang melihat Fir'aun Mau bertobat di akhir kehidupannya Rahmat Allah SWT Akan diberikan kepada Fir'aun Yang sudah sangat benci Jibril AS Sangat benci kepada Fir'aun Kenapa? Karena dia pernah mengatakan Sebagaimana Allah hikayatkan Dalam surat An-Nazi'at Ilhab ila Fir'auna innahu tagha Faqala ana rabbukumul a'la Jibril sangat benci ketika Fir'aun mengatakan Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi Tidak ada ucapan yang paling dibenci oleh Jibril Kecuali ucapan ini Hingga ketika dia melihat Fir'aun ingin bertobat Dan di akhir-akhir kehidupannya Jibril segera mengambil tanah lautan Dan dibungkam mulut Fir'aun Khawatir rahmat Allah Akan tetap diberikan kepada Fir'aun Karena Allah Terlalu merahmati hamba-hambanya Allah sebutkan kepada Bani Israel Nanti kita akan bahas Mereka sudah beribadah kepada patung Patung beribadah kepada anak sapi yang mereka buat dari patung Nanti kita akan ceritakan Semuanya mereka lakukan Mereka meminta untuk melihat Allah Mereka ketika diberikan man dan salwa Mereka makan tanpa harus bekerja Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk meminta kepada Allah SWT Akan tetapi Allah SWT Tetap merahmati mereka Kata Allah Allah sudah diduakan Allah dituduh seperti ini Seperti itu Tapi Allah masih mengatakan Wahai manusia Sesungguhnya Aku ini adalah yang paling mengampuni dosa hamba-hambanya Untuk siapa? Bagi orang-orang yang tobat Yang beriman Kemudian melakukan amal salih Dan dia berusaha Meniti jalan hidayah Yang mengantarkan kepada Allah SWT Maka Jibril AS sudah sangat benci dengan Fir'aun Dia pun membungkam mulut Fir'aun Karena memang Tawbat itu Akan selalu diterima dari seorang hamba Kecuali telah mencapai dua waktu Tawbat seorang hamba akan terus diterima Selama nyawa belum sampai di kerongkongannya Atau Selama matahari belum terbit Dari sebelah Dari sebelah barat Maka selama ini Dua ini belum Ada pada seorang hamba Dosa apapun yang dia lakukan Bahkan dosa syirik Tetap akan diampuni oleh Allah SWT Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan Tapi Allah berfirman Wahai Fir'aun Hari ini kami akan selamatkan engkau Jasadmu tidak akan Terenggelam di dalam lautan Akan tetapi Allah selamatkan Dengan baju perangnya Yang ia pakai untuk mengejarbani Israel Yang semua orang mengenal Mana Fir'aun Dengan baju perangnya Untuk apa tujuannya? Agar menjadi pelajaran Bagi manusia-manusia yang datang setelahmu Selesailah cerita Fir'aun Dilanjutkan dengan cerita Yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran Tentang Bani Israel Dan ini cerita yang sangat banyak Tertuang di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Baqarah Bahkan ada surat yang namanya Surat Bani Israel Yang nama lainnya adalah Surat Al-Isra' Ini nama lainnya disebutkan oleh para ulama Namanya surat Bani Israel Apa yang terjadi dengan Bani Israel Setelah Fir'aun ditenggelamkan Kata Allah di surat Al-A'raf Bani Israel Bani Israel sudah melihat Mu'jizat yang Allah berikan kepada Musa Dan Musa bukanlah seorang pendusta Mereka sudah melihat bagaimana Nabi Musa mengalahkan tukang sihir Mereka sudah melihat bagaimana Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya Dengan izin dan perintah dari Allah Tapi apa yang terjadi Setelah mereka diselamatkan Menyeberangi lautan ini Mereka melewati suatu kaum Suatu kaum yang sedang Berkerumun Mengelilingi patung-patung Yang mereka ibadahi Para ahli sejarah dan ahli tafsir Menyebutkan patung-patung ini Berbentuk anak sapi Ketika mereka melihat Manusia-manusia yang sedang berdoa Yang sedang meminta Beribadah kepada patung-patung ini Mereka langsung mengatakan kepada Nabi Musa Seperti yang Allah hikayatkan Dalam surat Al-A'raf Wahai Musa Jadikan bagi kami Tuhan Yang bisa kami ibadahi Sebagaimana mereka ini memiliki Tuhan yang mereka ibadahi Yang bisa dilihat oleh mata kepala Mereka sendiri Apa kata Nabi Musa Mereka ini orang-orang yang merugi Orang-orang yang tidak mendapatkan Hasil apa-apa Dari apa yang mereka ibadahi Berupa patung Tidakkan mereka perhatikan Terhadap patung yang mereka ibadahi Tidak bisa membalas doa mereka Tidak bisa menjawab Mengabulkan doa mereka Dan tidak bisa Memberikan kebaikan Atau menolak mudarat dari mereka Dan apa yang mereka kerjakan ini Batil wahai bani Israel Kemudian Allah mengingatkan Melalui disan Musa Allah berfirman menceritakan Ucapan Musa Apakah aku akan mencarikan Bagi kalian Tuhan selain Allah Padahal kalian sudah melihat sendiri Bagaimana Allah Menjadikan kalian manusia-manusia Yang utama Menjadikan kalian Derajatnya lebih tinggi Dibanding manusia-manusia yang lain Yang Allah ciptakan di muka bumi ini Sebelumnya kalian tertindas Sebelumnya kalian terhinakan Allah angkat derajat kalian Justru sebaliknya Qipti Qaumnya Fir'aun Yang dulunya sering menginjak-injak kalian Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan disebutkan oleh Ibn Kizir Dalam Al-Bidayah Ketika itu semua orang-orang Dari petinggi-petinggi Fir'aun Semuanya ikut bersama Fir'aun Mengejar Musa Sehingga ketika mereka ditenggelamkan Tidak ada lagi laki-laki Bangsawan yang hidup Di Mesir Ketika itu wanita-wanita mereka Yang tersisa Wanita-wanita Petinggi dahulu Mereka memiliki Sikap yang Sombong dan seterusnya Ketika suami-suami mereka Pergi bersama Fir'aun Dan ditenggelamkan Tidak ada lagi laki-laki Yang terhormat Yang memiliki kedudukan Mereka pun Para wanita-wanita janda ini Menikahi Laki-laki yang di bawah Derajat mereka Hingga akhirnya Kata Ibn Kizir Sejak saat itulah Selalu wanita-wanita Mesir Lebih tinggi daripada Suami-suami mereka Ternyata disini riwayat Suami takut istri Dan sampai sekarang Iya Jadi ada riwayatnya Jangan takut Bahkan sebagian Masya Guru-guru saya Ketika datang ke Indonesia Ketika menawar suatu perhiasan Atau suatu barang dagangan Sudah ditawar Dia memberikan satu harga Dan penjualnya cocok Tapi setelah itu Dia pikir-pikir Kayaknya Perlu pertimbangan yang lain Dia punya cara Yang bisa dijadikan Sebagai alasan Apa itu? Bentar ya Saya tanya istri saya dulu Ini bagi orang Indonesia Diterima Tapi bagi orang Arab Ditertawakan Akhirnya Akhirnya Nabi Musa Mengatakan Apakah pantas Setelah kalian melihat Mu'jizat Ayat-ayat Bukti keagungan Allah Dan ni'mat Yang ia anugerahkan Kepada kalian Kalian meminta Tuhan selain Allah Kalian ini terlalu bodoh Kalian ini terlalu bodoh Akhirnya Nabi Musa pun Mengajak mereka Untuk terus berjalan Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabi Musa ini Untuk berjalan Langsung menuju Ke Baitul Maqdis Atau sebelumnya Sebelum mereka Mengarah ke Baitul Maqdis Di akhir-akhir Meninggalkan Mesir Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kepada Nabi Musa Perjanjian 30 hari 30 hari Untuk bertemu Di Gunung Tur Tur Husayna Ketika 30 hari ini Nabi Musa Menghabiskan waktu Dengan puasa Dia tidak memakan Apapun Ketika menjelang Menjelang hari Ketiga puluh Karena Nabi Musa Tidak pernah makan Hingga mulutnya Mulai Beraroma Tidak sedap Beliau pun Mengambil beberapa Daun Pepohonan Untuk dikunyah Agar aroma Mulutnya Menjadi baik Ketika berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di Gunung Tur Dan ini disunahkan Makanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mencintai siwak Seorang Menggosok gigi Atau menggunakan siwak Ketika hendak salat Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dalam sahib Bukhara Sahib Muslim Dan banyak hadithnya Kata beliau Kalau tidak aku merasa berat terhadap umatku Niscaya aku akan perintahkan mereka Untuk bersiwak Setiap kali hendak Salat Setiap kali hendak Salat Dalam rewet lain Setiap kali hendak Wudhu Ketika Genap 30 hari Allah perintahkan Nabi Musa Untuk menambah 10 hari lagi Dan Musa Meneruskan puasanya Sampai 40 hari Setelah itu Ia pun datang ke Gunung Tur Sesampainya disana Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara kepada Nabi Musa Didengarkan langsung oleh Nabi Musa Dan ketika Nabi Musa Mendengarkan Ucapan Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Nabi Musa Meminta Satu permintaan Ya Allah Aku meminta Untuk bisa Melihatmu Allahu Akbar Apa kata Allah Qala lantarani Wahai Musa Engkau tidak akan Bisa melihatku Walakin Inzur ilal jabal Akan tetapi Kalau engkau tetap Ingin melihatku Lihatlah kepada gunung Jika Allah menampakkan dirinya Dan engkau melihat gunung itu Bisa tetap Tegak Bisa tetap Tegar Maka engkau akan Bisa melihatku Ketika Allah menampakkan dirinya Baru sedikit saja Cahayanya Kata Ibn Abbas Baru keluar Secuil saja Gunung tadi pun Langsung Luluh Lantah Hancur Apa yang terjadi Dengan Nabi Musa Nabi Musa Langsung Pingsan Ini hijabuhunur Kata Rasulullah Hijab yang menghalangi Antara Allah Dengan hamba-hambanya Adalah cahaya Kata Nabi Sallallahu Kalau Allah Melepaskan hijabnya ini Niscaya semua Yang ada di alam semesta ini Akan binasa Ketika itu Nabi Musa Pingsan Falamma afaq Hingga beberapa saat Allah mengizinkan Untuk Nabi Musa Bangun kembali Ketika itu Nabi Musa Mengatakan Qala subhanak Tubitu ilaik Wa anna awalul mu'minin Maha suci engkau Maha agung engkau Saat ini Aku pun Tobat kepadamu Ya Allah Dan aku Manusia pertama Yang beriman Kepadamu Ya Allah Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Pun memberikan kepada Nabi Musa Kitab Tawrah Dan Tawrah Ini adalah kitab Yang Allah berikan Kepada Nabi Musa Langsung sekaligus Tidak seperti Al-Quran Yang Allah turunkan Perlahan-perlahan Dengan waktu Allah berfirman Wa qur'anan faraqnahu Semuanya diberikan Semuanya diberikan Dan ini Terjadi dua kali Ketika itu Di sisi lain Sebelum Nabi Musa tadi Meninggalkan Bani Israel Menuju ke Gunung Tur Nabi Musa Menitipkan Bani Israel Ini kepada Harun Ibni Imran Kakak dari Nabi Musa Nabi Musa berkata Kepada Harun Jaga Bani Israel Jangan biarkan mereka Tercerai-berai Dan jangan engkau Mengikuti jalan Orang-orang yang sesat Orang-orang yang Merusak di muka bumi ini Nabi Harun pun Melaksanakan Apa yang diperintahkan Oleh Musa Ternyata Ketika Nabi Musa Pergi ke Gunung Tur ini Di sisi lain Bani Israel Melakukan Maasiat yang Tidak dimaafkan Allah berfirman Menceritakan Di sisi lain Di sisi lain Bani Israel Mereka Ada seorang Yang bernama Samiri Yang ini Allah sebutkan Dalam surat Namanya Samiri Samiri ini Dia mengambil Mengajak Bani Israel Untuk Mengumpulkan Perhiasan-perhiasan Yang dahulu Mereka pinjam Dari Qibti Qomnya Fir'aun Setelah Dikumpulkan Perhiasan Tadi ada Kalung Ada gelang Dia membuat Sebuah patung Yang menyerupai Anak sapi Setelah itu Dia mengambil Sesuatu Apa sesuatu ini Allah sebutkan Di dalam surat Sesuatu tersebut Adalah ketika Jibril Alayhi Salam Yang datang juga Ingin membinasakan Fir'aun La'anahullah Samiri ini Melihat Kuda Jibril Setiap kali Menginjak Tanah Tanah yang tadinya Tidak memiliki Tumbuhan Langsung Tumbuh Dikarenakan Keberkahan Bekas Injakan Pijakan Kuda Jibril Alayhi Salam Ketika Samiri Ini ujian ya Terkadang Allah Memperlihatkan Kepada sebagian orang Untuk menjadi ujian Ketika Samiri Melihat hal tersebut Ia pun Mengambil Mengambil satu Genggam Tanah Bekas Pijakan Kuda Jibril Karena dia melihat Ini memiliki berkah Dia menyimpannya Setelah dibentuk Perhiasan Tadi Menjadi Seperti Anak Sapi Dia pun Memasukkan Tanah ini Kedalam Patung Buatannya Anak Sapi Ketika Samiri Memasukkan Tanah Bekas Pijakan Kuda Jibril Ini Patung Anak Sapi Yang benda Mati Tadi Tiba-tiba Yahur Kuar Itu dalam Bahasa Arab Suara Sapi Suara Sapi Bersuara Sehingga Bani Israel Terfitnah Bani Israel Yang ada Di sekitarnya Yang menyaksikan Itu Mereka pun Terfitnah Lalu Kata Samir Mengatakan Dan orang-orang Yang bersama Wahai Bani Israel Inilah Tuhan Kalian Dan Tuhannya Nabi Musa Tapi Musa Lupa Kalau ini Tuhannya Sehingga Ia mencarinya Ke gunung Tur Ini banyak Manusia Cocok Logis Seperti ini Ini Tuhannya Musa Dan Tuhan Kita Semua Hanya Nabi Musa Lupa Yang mana Tuhannya Sehingga Sekarang Dia cari Ke gunung Tur Padahal Ada Di sini Tuhannya Ini Yang terjadi Dengan Bani Israel Di sisi lain Nabi Harun Nabi Harun Nabi Harun Sudah Mengatakan Kata Harun Wahai Kaumku Kalian terfitnah Dengan ini Ujian dari Allah Janganlah Kalian Beribadah Kepadanya Jangan Kalian Mengikuti Samiri Akan Tetapi Ikutilah Aku Sebagai Yang Diamanahkan Nabi Musa Untuk Menjaga Kalian Tapi Mereka Tidak Mau Mereka Mengatakan Kalu Lanna Berha Alayhi Akifina Hatta Yerji Ilayna Musa Wahai Harun Kami Tidak Akan Pernah Berhenti Untuk Beribadah Kepada Patung Anak Sapi Yang Memiliki Suara Ini Sampai Musa Kembali Kepada Kami Di sisi Lain Di gunung Tur Kata Allah Wahai Musa Apa Yang Membuat Mu Segera Cepat Datang Kesini Dan Meninggalkan Kaum Mereka Mengikutiku Dari Belakang Tapi Aku Bersegera Datang Kepadamu Mendahului Mereka Agar Engkau Segera Ridha Kepadaku Ya Allah Lalu Kata Allah Wahai Musa Kami Telah Memfitnah Perhatikan Disini Kami Telah Menguji Kaum Dan As-Samiri Telah Menyesatkan Mereka Nabi Musa Ini Bani Israel Maunya Apa Sudah Diselamatkan Dia Ada Nggak Kejadian Laut Terbelah Menjadi 12 Mereka Melewatinya Tapi Ketika Firaun Yang Melewatinya Dibinas Namun Ketika Bani Israel Selamat Ini Kalau Bukan Dari Allah Lalu Apa Lagi Yang Diinginkan Bani Israel Akhirnya Nabi Musa Kembali Kepada Bani Israel Dalam Keadaan Marah Begitu Marahnya Nabi Musa Apa Yang pertama Dia Lakukan Dia Mencari Harun Sebagai Yang Di Amanahkan Untuk Menjaga Bani Israel Bitarik Jenggot Dan Rambut Nabi Harun Wahai Harun Apa Yang Membuatmu Ketika Melihat Mereka Sudah Tersesat Engkau Tidak Segera Menyusulku Agar Aku Bisa Kembali Dan Melarang Mereka Wahai Musa Janganlah Engkau Menarik Rambutku Dan Cenggotku Sakit Iya Ini Yang Tarik Musa Bukan Manusia Biasa Musa Sekali Mukul Mati Ini Tadi Tidak Sengaja Mukul Ini Narik Rambut Dan Jenggotnya Harun Marah Nabi Musa Apa Kata Harun Wahai Anak Ibuku Apa Makna Anak Ibuku Wahai Kakaku Tapi Kalau Dipanggil Ya Ini Kurang Lembut Tapi Diingatkan Dengan Ibunya Karena Harun Sudah Melihat Musa Sangat Marah Kalau Dikatakan Kakaku Wahai Anak Ibuku Dia Teringat Ibunya Nah Ini Uslu Bul Kalam Cara Membuat Hati Seorang Menjadi Lembut Ini Bahasa Psikologi Jangan Pertama Lepaskan Dulu Rambutku Dan Jenggotku Baru Setelah Itu Nabi Harun Mengatakan Wahai Musa Engkau Memerintahkanku Untuk Menjaga Mereka Jangan Kemana Mana Kalau Seandainya Aku Menyusulmu Aku Sudah Menyelesihi Perintahmu Maka Aku Khawatir Untuk Terjatuh Kepada Menyelesihi Perintahmu Akhirnya Disitu Nabi Harun Juga Mengatakan Wahai Anak Ibuku Yaitu Adikku Karena Harun Lebih kakak Dari Musa Wahai Adikku Anak Ibuku Mereka Ini Menganggapku Lemah Mereka Hampir Saja Membunuhku Ketika Aku Melarang Mereka Tadi Harun Harun Sudah Mengatakan Ya Qawmi Innama Futin Tumbih Wa Inna Rabbakum Rahman Fattabi Unni Wa Ati Amri Wahai Qawmku Kalian Ini Cuma Terfitnah Dan Rabb kalian Adalah Allah Ikutilah Aku Dan Jangan Kalian Melakukan Ini Tapi Mereka Justru Hampir Membunuh Harun Sehingga Kata Harun Kepada Musa Wahai Adikku Mereka Hampir Saja Membunuhku Dan Janganlah Engkau Mempermalukan Aku Dihadapan Mereka Dan Disini Juga Diambil Fiqh Sebenci Apapun Kita Dengan Saudara Kita Sesama Muslim Kalau Kita Sedang Berhadapan Dengan Musuh Di Luar Islam Ini Lain Ceritanya Ketika Masih Ada Aqidah Yang Sama Atau Masih Ada Fisi Yang Sama Untuk Kalimat Allah Walaupun Mungkin Ada Perbedaan Dari Sisi Khilafiyah Ini Lain Urusannya Ketika Kita Berhadapan Dengan Orang Orang Liberal Orang Orang Munafiq Khilaf Antara Sunni Dengan Sunni Ini Bisa Ditolerir Ketika Kita Berhadapan Dengan Syiah Ini Fiqh Kata Harun Alayhi Salam Wahai Adiku Janganlah Engkau Mempermalukan Aku Di Hadapan Musuh Dan Jangan Juga Engkau Menjadikan Aku Bagian Dari Orang Orang Yang Zalim Akhirnya Nabi Musa Mengatakan Seperti yang Allah Kisahkan Dalam Surat Al-Araf Ya Allah Ampunilah Aku Dan Kakakku Dan Masukkanlah Kami Kedalam Rahmatmu Dan Engkau Adalah Sebaik Baik Yang Memberi Rahmat Setelah Damai Antara Musa Dan Harun Dan Nabi Musa Mengetahui Biang Keroknya Bukanlah Harun Alayhi Salam Ternyata Yang Menyesatkannya Adalah Samiri Dan Allah Tadi Sudah Sebutkan Wa Adalah Samiri Yang Menyesatkan Mereka Samiri Akhirnya Mereka Pun Mendatangi Samiri Wahai Samiri Ente Ini Apa-apaan Kok Bisa-bisanya Engkau Melakukan Ini Apa kata Samiri Karena Hanya Engkau Yang Bisa Melihat Apa Yang Tidak Dilihat Orang Lain Nabi Musa Mengatakan Engkau Tidak Akan Bisa Menyentuh Manusia Dan Manusia Tidak Akan Bisa Menyentuh Ini Ini gak tahu kita sebutkan secara rinci Atau kita ringkas-ringkas saja Biar selesai Secara rinci Akhirnya Nabi Musa mengatakan Wahai Samiri Lihat Tuhan yang engkau bikin ini Kami akan bakar Dan kami akan tenggelamkan ia ke dalam laut Akhirnya Nabi Musa membakar patung tadi Kemudian menenggelamkannya di dalam laut Kemudian kata Musa AS Tuhan kalian Yang berhak diibadahi Yang seogianya kalian hanya menyerahkan segala bentuk ibadah Dialah Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit Akhirnya Bani Israel pun melewati fitnah ini Samiri Selesai urusan dengan Samiri Nabi Musa pun Ketika mendapati kaumnya seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabi Musa Untuk memilih 70 orang Agar mereka bertobat kepada Allah Dikarenakan mereka telah beribadah kepada patung tadi Akhirnya Nabi Musa memilih 70 orang Yang semuanya ini adalah manusia-manusia yang terdepan Ulama dan para ahli ibadah Dari kalangan Bani Israel Tujuannya mereka ini dipilih Agar mereka datang ke Gunung Tur Meminta ampunan kepada Allah Atas dosa yang mereka lakukan Dan dosa yang dilakukan oleh Bani Israel Pilihlah Nabi Musa 70 orang Di antaranya Musa AS Harun Yusha bin Nun Kalib Ibni Yufanna Dan lain-lain dari kalangan sahabat-sahabat Musa Berjalanlah mereka ke Gunung Tur Sesampainya di Gunung Tur Nabi Musa Diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Di antara mereka Ada yang mulai Menyimpang kembali Dan ini perjalanan panjang Di sisi lain Bani Israel Allah sebutkan ni'mat yang lain Di perjalanan mereka ini Di perjalanan mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjaga mereka Untuk tidak tersengat matahari Selalu ada awan Di musim panas Yang menaungi mereka Dan selalu saja Mereka ini tanpa bekerja Mereka mendapatkan makanan Alman dan salwa Apa itu alman disebutkan ahli tafsir alman ini Adalah Makanan seperti salju Yang mereka dapati sangat putih Di atas ranting-ranting pohon Setiap waktu subuh Sampai matahari terbit Di saat itulah mereka ambil Secukupnya untuk hari itu Kalau ada yang mengambilnya lebih Maka besoknya akan rusak Tapi orang yang ambil banyak Akan habis Sesuai dengan kebutuhannya Orang yang ambil sedikit pun Akan tercukupi Ini namanya alman Kemudian di sore harinya Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan kepada mereka Burung-burung Yang dengan gampang mereka ambil Kemudian mereka makan Dari daging burung tersebut Ini makanan mereka Gak ada Kalian tidak perlu bekerja Namun ternyata Di perjalanan mereka Menuju ke gunung tur ini Setelah Allah berikan ni'mat ini Mereka mengatakan Wahai Musa Setelah beberapa hari berlalu Masa yang kita makan ini terus Pagi itu Sore itu Itu-itu terus Musa Kami pun Kami sudah bosan Wahai Musa Dan tidak bersabar Kalau makan ini terus Maka mintalah kepada Allah Untuk memberikan kepada kita Hasil-hasil bumi Bawang Kacang Adas Dan beberapa jenis makanan Yang mereka sebutkan Apa kata Nabi Musa Kalian ini sungguh bodoh Ini sudah dua kali Nabi Musa mengatakan Sudah kesal Nabi Musa Kalian ingin mengganti sesuatu yang rendah Menggantikan dari yang lebih baik ini Alman dan asalwa Kata para ulama Alman ini Lebih putih daripada salju Dan lebih manis daripada madu Dan asalwa Daging burung yang tidak ada tandingannya Di muka bumi ini Kemudian kalian hanya meminta Dari bawang putih Bawang merah Kacang adas Ini makanan yang biasa Yang mainstream Ini manwas salwa Tidak ada yang diberikan Kecuali kepada kalian Kalian minta mengganti Dengan makanan yang dimakan Oleh kebanyakan manusia Ini kan luar biasa Kebodohan Orang-orang ini Tapi dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Hingga ketika mereka Mendatangi gunung tur Allah berbicara kepada Nabi Musa Mereka pun meminta agar Mereka bisa mendengarkan Langsung firman Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Allah izinkan mereka Untuk mendengarkan ucapannya Apa yang dilakukan mereka Kata mereka Wahai Musa Kami tidak akan beriman kepada engkau Sampai kami benar-benar Melihat Allah di hadapan kami Dengan mata kepala kami Ya Allah Apa yang terjadi Tiba-tiba Ketika itu tiba-tiba Ada as-sa'iqah Suara yang sangat keras Yang membuat mereka pun Semuanya mati Tersisa Musa Harun Yusya bin Nun Orang-orang yang tidak mengatakan Apa yang dikatakan oleh Orang-orang bodoh tadi Kita lanjutkan Setelah Salat Isya Wallahu'alam S.A.W.T Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Mematikan Sebagian dari Orang-orang Bani Israel tadi F.A.W.T F.A.K.W.T Ketika itu Sebagian orang-orang yang Menantang untuk Melihat Allah tadi Dikirimkan kepada mereka Suara yang S.A.I.Q.H Suara yang sangat keras Yang membuat mereka semua Meninggal pada saat itu Mati pada saat itu Dan sebagian Bani Israel melihat Allah masih maafkan Mereka lagi Kenapa? Karena 90 orang yang Dibawa Nabi Musa tadi Maaf 70 orang yang dibawa Nabi Musa tadi Adalah orang-orang Pilihan Seperti yang kita sudah sebutkan Ulama' dari kalangan Bani Israel Dan ahli ibadah Lalu kata Nabi Musa Ya Allah Ini adalah perwakilan Dari Bani Israel Yang datang Untuk meminta Ampunan kepadamu Dikarenakan mereka Telah beribadah Kepada Patung tadi Setelah melihat Ni'mat yang banyak Dari engkau Tapi mereka masih Melakukan Apa yang mereka lakukan Ketika itu Mereka datang Dengan bersuci Dengan Kondisi terbaik Ke Gunung Tur Tapi ketika Meminta pertanyaan Permintaan tadi Allah matikan mereka Lalu Allah bangkitkan Kembali mereka Kenapa Allah Bangkitkan mereka Ternyata karena Doa Nabi Musa Alayhi Salam Ketika mereka Dimatikan Kata Musa Ya Allah Ini adalah Perwakilan Terbaik Dari Bani Israel Dan datang Untuk memohonkan Ampunan Untuk Bani Israel Kalau engkau Membinasakan mereka Lalu bagaimana Aku bisa menjelaskan Kepada Bani Israel Yang akan Memberikan Saksi Tentang kebenaran Yang engkau berikan Sementara manusia Manusia terbaik Yang aku ajak Bersamaku saat ini Engkau wafatkan Mereka semuanya Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Menghidupkan Mereka kembali Ketika Mereka dihidupkan Nabi Musa Bertanya kepada mereka Dengan wahyu Dari Allah Ketika Allah Berikan Taurat Kepada Musa Di Gunung Tur ini Allah Berfirman Kepada Nabi Musa Wahai Musa Peganglah Taurat ini Dengan kuat Dan perintahkan Kaumu Untuk mengikutinya Maka perwakilan Bani Israel Yang 70 tadi Nabi Musa Mengatakan kepada mereka Wahai Bani Israel Inilah Taurat Allah Memerintahkan Kalian Di dalamnya Untuk beribadah Kepadanya Jangan menguntukkan Ia dengan sesuatu Apapun Jangan melakukan Kesyirikan Hendaknya kalian Hanya memakan Yang halal Menjauhi yang haram Apakah Kalian siap Apakah kalian Mengamalkannya Apa jawaban Bani Israel Tidak Tidak Wahai Musa Kami tidak akan Melakukannya Nabi Musa Mengulangi lagi Selalu Jawabannya Mereka Kami tidak akan Melakukannya Luar biasa Bani Israel Sampai Akhirnya Jibril Alayhi Salam Dengan perintah Dari Allah Mengangkat Gunung Tur Ketika mereka Tidak mau Melaksanakan Dari Hukum Tawrah Allah Allah Perintahkan Jibril Alayhi Salam Dengan sayapnya Mengangkat Gunung Tur Yang sangat Besar Gunung Tur Ini ada Di Tepi Mesir Ketika Diangkat Gunung Tur Tadi Dan Mereka Menyaksikan Gunung Tur Seperti Awan Di Atas Kepala Mereka Dan Mereka Meyakini Bahwasanya Gunung Itu Sedikit Lagi Akan Dijatuhkan Kepada Mereka Dan Mereka Akan Minasa Mereka Pun Ketika Itu Baru Mau Beriman Akhirnya Mereka Pun Siap Dan Allah Menyingkap Gunung Tersebut Selesailah Peristiwa Ini Kemudian Nabi Musa Pun Kembali Berkumpul Kembali Dengan Bani Israel Menuju Baitul Maqdis Karena Tujuan Mereka Keluar Dari Mesir Menuju Palestine Ketika Itu Nabi Yusuf Pernah Mewasiatkan Ketika Dia Meninggal Di Mesir Untuk Jasadnya Ketika Mereka Keluar Dari Mesir Kalau Bani Israel Keluar Dari Mesir Hendaknya Mereka Membawa Jasad Nabi Yusuf Karena Jasad Para Nabi Tidak Akan Dimakan Oleh Tanah Hingga Akhirnya Ketika Mereka Keluar Mereka Membawa Jasad Nabi Yusuf Karena Nabi Yusuf Mewasiatkan Untuk Dimakamkan Bersama Ayahnya Kakeknya Dan Ayah dari Kakeknya Yaitu Ibrahim Yang Dimana Beliau Pernah Membeli Satu Tanah Di Magarah Daerah Palestine Disitu Dia Pertama Yang Dikuburkan Adalah Sarah Ibrahim Menguburkan Istrinya Sarah Di Tempat Tersebut Kemudian Ibrahim Dikubur Di Tempat Tersebut Lalu Ishaq Dikubur Di Tempat Tersebut Hingga Ya'akub Ayah Dari Yusuf Dikubur Di Tempat Tersebut Namun Ketika Nabi Yusuf Dia Menjadi Al-Aziz Dia Menjadi Menteri Ketahanan Pangan Di Mesir Sehingga Dia Tidak Bisa Meninggalkan Mesir Dan Ketika Meninggal Ia Di Mesir Dan Dia Wasiatkan Kepada Bani Israel Kalau Kalian Keluar Dari Mesir Menuju Baitul Maqdis Bawalah Jasadku Dan Kuburkan Di Tempat Ayah Ayahku Akhirnya Mereka Membawanya Ketika Hendak Masuk Ke Baitul Maqdis Di Dalam Area Palestine Ketika Itu Ada Qawmun Jabbarun Ada Manusia Manusia Yang Zalim Yang Sewena Wena Di Dalamnya Menguasai Baitul Maqdis Mereka Dari Kalangan Kan'anin Dari Kalangan Manusia Manusia Yang Mereka Zalama Zalim Di Dalam Daerah Baitul Maqdis Akhirnya Allah Perintahkan Kepada Nabi Musa Wa Idh Kala Musa Li Qawmihi Ya Qawmi Dhukuru Nirmat Allah Alaikum Idh Ja'ala Fikum Anbiya Waja'al Lekum Mulukan Wa Atakum Malam Yuti Ahadan Minal Alamin Ya Qawmi Dukul Al-Aradal Muqaddas Al-Lati Katab Allah Lekum Wala Tartad Duala Azbar Fatan Ingatlah Ketika Nabi Musa Berkata Kepada Bani Israel Wahai Bani Israel Masuklah Kalian Ke Negeri Yang Diberkahi Yang Telah Allah Tetapkan Bahwasanya Negeri Baitul Maqdis Itu Untuk Kalian Nah Dalil Inilah Yang Mereka Mengatakan Orang Orang Yahudi Mengatakan Palestine Adalah Milik Mereka Karena Allah Katakan Disini Kata Musa Wahai Bani Israel Masuklah Kalian Kedalam Baitul Maqdis Yang Allah Jadikan Baitul Maqdis Itu Untuk Kalian Dan Jangan Ada Di Antara Kalian Yang Takut Tidak Berani Masuk Sehingga Ia Kembali Menjauhi Baitul Maqdis Apa Ucapan Bani Israel Bani Israel Bani Israel Wahai Musa Engkau Tahu Di Dalam Baitul Maqdis Maksudnya Di Arab Palestine Itu Ada Manusia Perkasa Lagi Zalim Kami Tidak Sanggup Melawan Mereka Ini Alasan Alasan Kenapa Karena Fir'aun Dan bala Tentaranya Jauh Lebih Banyak Jauh Lebih Hebat Memiliki Alat Perang Yang Lebih Canggih Dibanding Kan Anin Dan Orang Yang Selainnya Tapi Itulah Bani Israel Banyak Sekali Alasannya Ini Belum Cukup Nanti Kita Bahas Tentang Bagaimana Mereka Diperintah Untuk Menyembeli Sapi Betina Banyak Banyak Alasannya Kita akan Bahas Nanti Insyaallah Kita Cukupkan Sampai Jam 8 Akhirnya Kata Mereka Wahai Musa Kami Tidak Akan Masuk Karena Di Dalamnya Ada Orang Orang Ini Kami Akan Masuk Kalau Mereka Keluar Di Antara Bani Israel Selain Musa Dan Harun Ada Dua Orang Yang Mereka Ini Allah Anugerahkan Keimanan Di Dalam Hati Mereka Dan Mereka Ini Dianggap Memiliki Kedudukan Di Tengah Bani Israel Dan Mereka Takut Kepada Allah Disebutkan Ibnu Kezir Yang Pertama Adalah Yusha Ibni Nun Yusha Bin Nun Ini Yang Menjadi Pembantu Musa Ketika Bertemu Dengan Nabi Khadir Kita Akan Sebutkan Kisahnya Pertemuan Berikutnya InsyaAllah Dan Apa Itu Ilmu Ladunni Nah Ini Kalau Mau Jadi Wali Nantikan Pertemuan Berikutnya Yang Kedua Adalah Kasib Bin Yufan Atau Yufanna Dalam Bahasa Arabnya Yufanna Mereka Ini Mengatakan Mereka Berdua Wahai Kau Jangan Takut Kalian Masuklah Ke Negeri Palestine Ini Karena Allah Bersama Kalian Dan Jangan Takut Selama Kalian Beriman Kepada Allah Hendaknya Kalian Bertawakal Kepada Allah Sebagaimana Dulu Allah Membinasakan Fir'aun Untuk Kalian Sangat Mudah Allah Untuk Membinasakan Yang Lebih Lemah Lebih Rendah Dari Fir'aun Dan Qawum Apa Ucapan Bani Israel Setelah Mendengar Ucapan Dua 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 Orang Yang Beriman Tadi Yang Taat Kepada Nabi Musa Mereka Pun Mengatakan Wahai Musa Kami Tidak Akan Pernah Akan Masuk Ke Baitul Makdis Selama Mereka Berada Di Dalamnya Pergilah Engkau Dengan Tuhan Meperangi Mereka Kami Disini Menantikan Kemenangan Kalian Bani Bani Israel Jangan Heran Kalau Mereka Sekarang Apa Namanya Semua Dunia Menekan PBB Untuk Menggusur Yahud Ini Untuk Tidak Terlus Mengembangkan Pemukimannya Di Palestine Tapi Terus Mereka Genjatan Senjata Dilanggar Yahud Jangankan Manusia Biasa Nabi Allah Dipermainkan Wahai Musa Pergilah Engkau Dengan Tuhan Perangi Mereka Kami Tunggu Duduk Disini Allahuakbar Akhirnya Makanya Tidak Ada Hampir Tidak Ada Umat Yang Dijadikan Monyet Dan Babi Dari Bani Israel Terlalu Keras Pertentangannya Bukan Cuma Kepada Nabi Musa Tapi Juga Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Ketika Yusha Ibni Nun Dan Sahabatnya Tadi Mendengar Mereka Mendengar Ucapan Ban Israel Pergilah Wahai Musa Dan Tuhan Meperangi Mereka Mereka Tidak Kuat Langsung Spontan Menyobek Baju Mereka Karena Mendengarkan Ucapan Yang Sangat Kurang Ajar Tersebut Dan Nabi Musa Juga Harun Langsung Bersujud Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dikarenakan Beratnya Ucapan Tadi Mereka Memohon Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang terjadi Kata Kata Musa Alayhi Salam Wahai Qawmku Kalian Terlalu Berlebihan Aku Tidak Bisa Memiliki Apa-apa Kecuali Diriku Sendiri Dan Kakaku Harun Ya Allah Udahlah Pisahkan Antara Kami Dengan Orang-orang Fasik Akhirnya Allah Berikan Balasan Kepada Orang-orang Yang Mengatakan Ini Akhirnya Para Pembangkang Mereka Terus Berjalan Di Muka Bumi Ini Selama Empat Puluh Tahun Mereka Terus Tersesat Mereka Ingin Menuju Satu Tempat Tiba-tiba Kembali Lagi Di Tempat Awal Begitu Seterusnya Selama Empat Puluh Tahun Fala Ta'asa'al Al-Qawm Fasik Nggak usah khawatir Musa Ini hanya ujian Tinggalkan mereka Ini Bani Israel Udah jam Udah jam delapan Si panjang ceritanya Hingga akhirnya Nabi Musa Alayhi Salam Bersama Harun Yusha'bin Nun Dan Kasib Ibn Yufanna Dan juga orang-orang Yang beriman kepada Musa Yang tidak mengatakan Ucapan tadi Mereka pun Masuk ke Negeri Baytul Maqdis Yang memang Allah tetapkan Untuk Musa Dan orang-orang Yang beriman Kepadanya Ketika itulah Nabi Musa Alayhi Salam Mulai hidup Bersama Bani Israel Hingga terjadi Suatu peristiwa Kita tutup ya Suatu peristiwa Peristiwa tentang Al-Baqarah Ini surat yang terpanjang Di dalam Al-Quran Di dalamnya Kenapa disebut Al-Baqarah Karena diambil Dari firman Allah Dan ingatlah Ketika Musa Mengatakan Kepada Qaumnya Wahai Qaumku Allah Memerintahkan Kalian Untuk Menyembeli Sapi Betina Kenapa Nabi Musa Mengatakan Ini Diceritakan Oleh ahli Tafsir Dari Riwayat Riwayat Yang sangat Banyak Dari Ibn Abbas Dari Muhammad Ibn Ki'ab Al-Qurati Dari Mujahid Dan selainnya Banyak Sekali Bahwasannya Ketika itu Ada seorang Yang sangat Kaya Tidak ada Ahli warisnya Kecuali Banu Akhi Tidak ada Kalau dia meninggal Tidak akan ada Yang mewarisi Hartanya Kecuali Ponakan Ponakannya Anak Anak Dari Saudara Laki Lakinya Karena Ibnu Ah Ini Mewarisi Seorang Ponakan Mewarisi Dari Pamannya Maka Ketika itu Mereka Menantikan Pamannya Ini Tidak Mati Mati Hartanya Banyak Tidak Mati Mati Kalau mati Kan Langsung Dapat Warisannya Akhirnya Mereka Mencoba Untuk Mencoba Untuk Mempercepat Agar Harta Ini Segera Berpindah Dibunuhlah Orang Tersebut Mereka Yang Membunuhnya Entah Itu Banyak Dari Firman Ini Menunjukkan Banyak Orang Dan Ingatlah Ketika Banyak Dari Kalian Yang Membunuh Seseorang Kemudian Kalian Sembunyikan Agar Tidak Diketahui Siapa Yang Membunuh Ketika Mereka Membunuh Orang Kaya Tadi Mereka Melemparkan Jasadnya Di Salah Satu Rumah Seorang Yang Ada Dari Kalangan Bani Israel Keesokan Harinya Bani Israel Datang Melihat Orang Kaya Tadi Sudah Terbunuh Di Depan Rumah Orang Ini Maka Mereka Menuduhnya Mereka Menuduhnya Langsung Datang Saudara Dari Yang Dituduh Ini Karena Yang Dituduh Membunuh Tadi Dia Pun Mengelak Bukan Aku Yang Membunuh Lalu Datang Saudaranya Kenapa Kalian Disini Berdebat Tentang Siapa Yang Membunuh Kenapa Kalian Tidak Mendatangi Nabi Musa Ada Di Tengah Tengah Kalian Agar Menuntaskan Perkara Ini Mereka Pun Mendatangi Nabi Musa Menceritakan Apa Yang Terjadi Lalu Allah Berfirman Kata Nabi Musa Wahai Bani Israel Sembelih Sapi Betina Bani Israel Langsung Musa Engkau Ingin Mempermainkan Kami Wahai Musa Kami Bertanya Kepada Engkau Tentang Pembunuh Orang Ini Kok Malah Menyuruh Kami Menyembelih Sapi Betina Engkau Ingin Mengolok Kami Bani Israel Kata Nabi Musa Aku Berlindung Kepada Allah Agar Tidak Termasuk Orang Orang Jahil Seperti Kalian Kemudian Kata Bani Israel Mereka Tidak Cukup Hanya Diperintah Untuk Menyembelih Sapi Betina Kalau Seandainya Diperintah Menyembelih Sapi Betina Mereka Langsung Sembelih Sapi Betina Apa Saja Maka Boleh Tapi Mereka Bertanya Wahai Musa Coba Tanya Kepada Tuhan Apa Ciri Sapi Betina Itu Sekarang Apa Warnanya Wahai Musa Padahal Kalau Seandainya Mereka Menyembelih Yang Tidak Tua Yang Tidak Terlalu Kecil Artinya Sedang Sapi Apapun Warna Apapun Maka Gugur Tanggung jawab Mereka Tapi Itu Tidak Cukup Mereka Bertanya Karena Sebenarnya Mereka Tidak Ingin Lakukan Cari Cara Untuk Bisa Mengelak Neles Ini Bani Israel Akhirnya Kata Nabi Musa Allah Mengatakan Bahwasanya Sapi Itu Warnanya Kuning Tua Kemerah Merahan Yang Setiap Orang Melihatnya Langsung Senang Dengan Warna Sapi Itu Allah Akbar Cukup Tanya Lagi Masih Samar Samar Coba Tanya Lagi Tuhan Seperti Apa Ciri Jirinya Amba Spesifik Wahai Bani Israel Tuhan Mengatakan Sahab Kalau tadi Usianya Sudah Warnanya Sudah Pekerjaannya Tidak Boleh Yang Dijadikan Alat Untuk Membajak Sawah Tidak Boleh Digunakan Untuk Pengairan Artinya Memuat Wadah Wadah Untuk Disimpan Air Di Atas Punggung Ini Tidak Boleh Benar Benar Tidak Pernah Digunakan Untuk Bekerja Cuma Dipelihara Makin Susah Bukan Ketika Itu Kata Bani Israel Sekarang Kami Paham Carilah Mereka Hampir Tidak Ada Yang Punya Kecuali Satu Orang Yang Sangat Berbakti Kepada Ayahnya Satu Satunya Di Negeri Itu Tidak Ada Sapi Yang Disebutkan Ciri-cirinya Seperti Yang Allah Inginkan Yang Disebutkan Kepada Bani Israel Kecuali Pada Seseorang Ini Ketika Mereka Datang Mereka Ingin Membelinya Dia Tidak Mau Karena Satu-satu Sapi Miliknya Mereka Mengatakan Kami Akan Membelinya Senilai Emas Seberat Sapimu Emas Senilai Sapi Berapa Ton Kalau Limusin Gimana Satu ton Sampai Akhirnya Dia Tidak Mau Dua Kali Lipatnya Tidak Mau Tiga Kali Lipat Sampai Sepuluh Kali Lipat Berat Sapi Dinilai Emas Habis Tidak Akhirnya Mereka Pun Menyembelinya Setelah Disembeli Fakul Nadribuhu Bi Ba'adhiha Kata Allah Ambil Dari Sebagiannya Sebagian Ahli Tafsir Mengatakan Ambil Daging Pahanya Artinya Pahak Kemudian Pukulkan Sang Mayit Jenazah Tadi Untuk Dia Mengabarkan Siapa Yang Membunuhnya Ketika Dipukulkan Jenazah Tadi Yang Sudah Meninggal Bangun Sang Orang Kaya Tadi Lalu Dia Mengatakan Yang Membunuhku Adalah Anak Dari Saudaraku Yaitu Ponakanku Yang Ingin Mempercepat Harta Warisan Ini Untuk Berpindah Kepadanya Maka Dia Terhalangi Dari Warisan Karena Salah Satu Penghalang Warisan Adalah Membunuh Kata Imam Rahabi Al-Shafi'i Rahimah Allah Akan Menghalangi Seseorang Dari Mendapatkan Warisan Satu Dari Tiga Hal Yang Pertama Ketika Dia Budak Tidak Bisa Mewarisi Dari Tuhannya Atau Dari Yang Melahirkannya Selama Dia Budak Kemudian Yang Kedua Seorang Yang Membunuh Yang Akan Dia Warisi Kemudian Yang Ketiga Jika Berbeda Agama Antara Anak Dan Ayah Suami Istri Jika Berbeda Agama Maka Tidak Saling Demikian Penjelasan Al-Imam Rahabi Rahimah Allah Demikian Pula Pada Syariat Nabi Musa Sehingga Dia Tidak Mendapatkan Warisan Dan Setelah Itu Selesai Urusan Bani Israel Kemudian Kata Setelah Jelas Seperti Itu Bayangkan Yang Sudah Meninggal Bangun Kemudian Mengabarkan Siapa Yang Membunuhnya Setelah Itu Meninggal Kembali Selesai Urusan Apa Kata Allah Tapi Setelah Itu Hati Kalian Bukan Tambah Lembut Tapi Tambah Keras Bahkan Hati Kalian Ini Kalau Dibandingkan Dengan Batu Hati Kalian Lebih Keras Kenapa Ada Dari Sebagian Batu Yang Mengucurkan Air Dari Batu Tersebut Ini Bisa Disaksikan Di Gunung Tempat Mata Air Ada Batu Batu Yang Terjatuh Karena Takut Kepada Allah Tapi Hati Kalian Lebih Keras Dari Batu Nes Allah Jam 8 Pas Kita Bahas Kisah Nabi Musa Dan Khadir Pada Pertemuan Berikutnya Wallahu A'lam Jika Ada Benarnya Semata Mata Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Ada Kesalahan Kekeliuran Dari Saya Wa Astaghfirullah Li Wa Akhiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala Assalamuala Baraka Anabina Muhammad Subhanak Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim